Belum, belum menjawab dulu pertanyaan gue. Tuhan lu siapa? Aku udah jawab bro, sekarang kamu jauh. Tuhan lu siapa? Ini pertanyaan kamu awalnya apa? Kamu satu kali bertanya, saya pun satu kali bertanya. Iya betul, betul. Yang menciptakan iblis siapa? Tuhan. Tuhan lu siapa? Kan bertanya. Pertanyaan kamu kan hanya, hanya siapa yang menciptakan iblis. Cuman itu, jangan mengalirkan. Repot ya. Pertanyaan mudah aja di bulat gue gitu ya. Enggak, saya udah jawab. Kamu bertanya satu kali dan saya sudah jawab. Kenapa kamu malah bertanya, Tuhan kamu siapa? Itu kan sudah mengalirkan. Sekarang giliran saya bertanya. Tuhan lu yuk apa, apa Yesus? Sekarang tunjukin dalilnya bro. Sekarang tunjukin dalilnya. Iblis itu adalah malekat yang membangkang, melawan Tuhan. Menurut Tuhan. Tuhan lu siapa? Jangan tunggu, jawab. Buktikan. Tuhan lu siapa? Buktikan ucapanmu bro. Tuhan lu siapa? Buktikan ucapanmu, jangan mengalirkan. Tuhan lu siapa? Tuhan lu. Sudah saya jawab, kalau kamu nanya-nanya mulu berarti kamu lagi ngeles. Bukan, Tuhan lu siapa? Bro, kan udah saya jawab. Siapa? Pertanyaan kamu kan cuma satu, kamu malah nanya-nanya lagi. Ini loh Demian, kalau menjawab itu Tuhan lu siapa ya, siapa aja Tuhan ku itu Bapak ku atau Yesus gitu aja. Dia nanya lagi, jawab lagi dengan itu. Enggak, kalau seperti itu, saya katakannya kalau seperti itu, nanti kita melebar, melebar, melebar. Bukan melebar itu, justru kamu yang menanyakan sudah dijawab itu yang melebar. Waktu itu tanya ya dijawab. Itu bukan cara, bro, itu bukan cara. Coba aku yang, coba Mas Dewa tahan dulu ya. Tuhan, kamu siapa saya mewakili Mas Dewa ini? Ya kan sudah saya jawab, yaitu Yot Hefafi Yahweh. Bukan. Tuhan mu sih? Bukan, tuh. Terus kalau kamu harus tanya begini, siapa? Begitu loh. Ini gimana ya? Ini kayak... Itu kan disangkal gitu. Jawaban kamu disangkal. Harusnya kamu ya tanya balik. Itu debat yang baik itu begitu. Ya silahkan dilanjut, Nasriwa sama Demian. Iya, oke. Jadi kalau Tuhan saya, saya tanya balik ya. Kalau Tuhan saya bukan Yot Hefafi Yahweh. Emang Tuhan saya siapa yang kamu ketahui? Yesus Tuhan lo. Karena Tuhan Kristen itu Yesus. Yesus dengan jelas. Yesus Tuhan Kristen bukan Tuhan alam semesta. Iya, oke. Saya jawab ya. Di dalam ini... Agak mendekat sedikit, Mas Dewa. Suaranya agak menjauh ini. Agak dekat sedikit. Ya ini, handspringnya. Handspringnya rusak ini. Oh iya, iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya coba bersadar dari sini. Oke, oke lanjut, lanjut. Baik, baik. Tuhan lo Yesus. Bukan Yot Hefafi. Tuhan Kristen itu Yesus. Karena Yesus itu Tuhan Kristen bukan Tuhan alam semesta. Tunjukkan dalilnya di mana Yesus menciptakan makhluk. Iya, oke ya bro. Setelah itu segiliran saya. Jangan kamu mulu. Iya, siap. Nanti buktikan ucapanmu itu. Iya, siap. Jadi, Yesus itu bro adalah firman. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 3 mengatakan firman itu yang menjadikan, menciptakan segala sesuatu. Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Nah ini buktinya bro. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan. Jadi Yesus itu adalah firman yang menciptakan segala sesuatu. Sekarang giliran saya bro. Sekarang Anda buktikan. Jadi firman, oh bentar dong. Gue boleh bantah dong. Boleh bantah dong. Enggak, enggak, enggak. Kertanyaan. Boleh bantah. Firman itu firman. Oh bentar dulu boleh bantah dulu. Jangan ditutup. Jangan ditutup screen-nya tadi, Demian. Jangan ditutup screen-nya. Biar kita sama-sama tahu apa yang kamu maksud itu. Disitu tidak ada kata-kata Yesus yang menciptakan loh ya. Iya. Bantah itu. Itu tadi jelas. Dimana itu Yesus menciptakan alam semesta. Iya. Jadi firman ini kan Yesus. Firman itu telah menjadi manusia yang kita kenal sebagai Yesus. Jadi firman itu menurut Injil adalah Yesus. Itu menurut kamu loh. Mana ada tulisannya itu. Enggak, enggak. Jangan pakai asung sih. Jangan pakai asung sih. Tunggu Yohane 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia yang kita kenal sebagai Yesus, anak tunggalnya. Baca enggak? Lihat enggak? Lihat enggak ayatnya? Saya ini ya. Ayat 14. Aduh, salah lagi. Yohane 1 ayat 14. Tidak ada yang berasumsi di sini. Baca. Firman itu adalah Yesus. Jadi dia telah menjadi firman itu telah menjadi manusia. Dan dia berantara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebaik. Tunggal Bapak. Terima kasih karunya dan kebenaran. Nah, jadi firman itu. Ini penjelasan di Yohane 1 ayat 3. Firman itu yang menciptakan segala sesuatu. Jadi Yesus itu yang menciptakan. Firman itu kan adalah Yesus. Dan Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu menggunakan semuanya. Ya, clear ya? Anak tunggal dengan Bapak sama enggak posisinya? Nah, ini kan kalau kayak gini kan. Anak dengan Bapak sama enggak? Ini namanya ngeles. Kamu harus konsisten dengan pertanyaanmu, bro. Ini nanti kalian aja yang bertanya. Iya, kan ditanya dulu. Anak dengan Bapak sama atau tidak? Bro, itu namanya bukan cara orang berdiskusi. Masa kamu mulia yang tanya. Kamu mulia eksekusi iman saya. Itu kan hal yang tidak benar. Makanya gue itu bertanya itu enggak pernah panjang-panjang. Pendek-pendekannya. Tapi kamu bertanya. Anak dengan Bapak sama atau tidak? Ya kan. Pertanyaan kamu dari awal kan bukan seperti itu. Kamu sudah mengeles ke sana ke sini. Iya, nanti ujungnya pasti masalah penciptaan. Anak dengan Bapak sama atau tidak? Kan sudah. Aduh, gimana ini, bro? Gimana, bro? Kan sudah harus konsisten, bro. Iya, kan kau nanya. Anak dengan Bapak sama atau tidak? Nah, berbeda dong. Berbeda. Kalau berbeda berarti Tuhan bukan... Berarti Yesus bukan Tuhan. Sebatas anak. Itu kan kataan. Jadi yang menciptakan Bapak. Iya, itu kan. Luar sih gimana sih itu. Sekarang lu buktikan. Sekarang lu buktikan. Yesus menciptakan Bapak. Belum, belum meres. Belum meres. Anak dengan Bapak beda. Kalau misalkan anak dengan Bapak beda, berarti kedudukan Yesus dengan Bapak itu beda. Yang menciptakan Iblis itu Bapak betul. Tapi bukan Yesus. Kan begitu poinnya. Ujungnya. Ini namanya kamu tidak mengerti penjelasan saya. Kamu mengerti nggak apa yang tadi saya sampaikan, bro? Bapak itu... Gua paham. Gua paham. Bapak itu adalah roh Allah yang kekal. Roh Allah yang pada mulanya bersama-sama dengan firmannya. Dan dia menggunakan firmannya itu, bro. Betul. Ketika Allah Bapak berfirman, menciptakan Iblis. Betul itu dari Tuhan. Tunggu. Jangan memotong. Misalkan, bro, Anda sebagai manusia, kaki Anda, tangan Anda, Anda menjadikan segala sesuatu menggunakan tangan Anda. Nah, kira-kira kedudukan tangan Anda, kaki Anda, dan badan Anda itu tidak sama. Terus poinnya? Sama nggak? Nah, jadi gini... Poinnya dari mana poinnya? Poinnya sama seperti penjelasan di dalam Alkitab tentang roh Allah yang kekal. Itu dengan firmannya pada mulanya. Itu kan roh Allah dan firmannya itu bagian-bagian dari Allah. Sama seperti saya punya tangan, saya punya kaki, dan itu semua bagian dari saya. Itu semua adalah setara dalam mulut sebagai Allah. Nah, itu kan sangat... Nggak ada setara. Yesus itu mengakui, kok Bapak aku lebih besar daripada aku di mana setaranya. Itu poin pekerja. Jadi yang menciptakan Iblis, itu betul Bapak diakui sama gue. Tetapi bukan Yesus. Tetapi bukan Yesus. Di dalam motif 28, bro. Iblis tercipta hasil dari firman. Itu betul. Ketika Allah berfirman, jadi. Jadi bukan Yesus. Yang menciptakan Iblis, bukan Yesus. Tapi Allah Bapak, itu betul. Kamu ini cuma bisa bertanya, tapi tidak mau ditanya, karena nggak bisa jawab. Bukan nggak bisa jawab. Gue mau beresin dulu. Mau beresin dulu. Ujung-ujungnya muaranya nanti ke situ. Buktinya kamu dari tadi menekankan saya untuk menjawab. Kamu tidak memberikan peluang untuk saya bertanya. Sama sekali nggak? Kan mesti diberesin dulu, Demian. Mesti diberesin dulu. Ketika kamu mengereskan masalah. Ketika kamu menanya ini, itu menjawab. Kamu mengereskan ini, orang itu menjawab. Itu namanya kamu sudah ngeres. Jadi poinnya begini, poinnya begini. Yang menciptakan Iblis, itu betul Bapak. Bukan Yesus. Karena kedudukan anak dengan Bapak, itu berbeda. Jadi... Tunggu. Buktikan dengan dalil, bro. Buktikan dengan dalil. Nah itu dalilnya udah lukutip sendiri kok. Anak dengan Bapak. Saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Dalilnya ini, ini ya, abis itu kamu tunjukkan. Antara Yesus, Sang Firman dengan Allah itu adalah setara. Karena Firman itu bagian dari Allah. Nah sekarang tunjukkan buktimu. Buktikan, tunjukkan buktimu. Ya, gue buktiin ya, Di Yohanes. Bapakku lebih besar daripada aku. Itu bukti. Lebih besar apanya? Sekarang jawab. Lebih besar apanya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Tidak bisa berbuat apanya. Jelasin, jelasin. Maksudnya itu bagaimana? Yesus tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Terus? Paham ya? Maksudnya itu bagaimana? Yesus mengatakan di dalam Yohanes, Bapakku lebih besar daripada aku. Itu dalil bukan? Itu dalil. Iya, dalil. Berarti Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus tidak bisa menciptakan apa-apa. Melainkan yang menciptakan Iblis adalah Bapak. Itu yang betul, bukan Yesus. Sekarang giliran saya, bro jangan memotong ya. Itu sangkal dulu. Tunggu. Benar atau enggak? Tunggu, saya sangkal. Saya katakan. Benar atau enggak? Itu bro. Tunggu, tunggu. Sekarang giliran saya. Jangan memotong. Yesus itu setara dengan Bapak. Karena Yesus itu. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Yesus berkata, Bapakku lebih besar daripada aku. Kalau misalkan Yesus berkata seperti itu, berarti Yesus yang berbohong atau lu yang benar? Sekarang giliran. Jangan memotong. Makanya kamu ini kayak Tante Uti aja. Lu kayak godok loncat. Tunggu, tunggu. Sekarang giliran saya, bro. Nah, saya jelasin ya, bro. Saya katakan bahwa Yesus itu setara dengan Alkeilahian. Yohani 1 ayat 1. Begini juga Matis 28. Nah, sekarang saya tanya ya, bro. Sekarang giliran saya. Anda sebagai rakyat biasa, Jokowi sebagai presiden, kedudukannya, dia lebih besar daripada kamu. Ketika kamu jadi presiden juga, maka kalian menjadi apa sih? Ketika gue jadi presiden, Jokowi masih presiden atau enggak? Oke, kalau gitu kamu nggak bisa cerna. Presiden Amerika... Gue nggak bisa cerna di situ. Gimana sih? Bukan bertanya tadi ke gue. Ketika Jokowi jadi presiden, gue rakyat biasa. Ketika gue jadi presiden, Jokowi jadi apa? Gue tanya, Jokowi masih presiden atau enggak? Mana mungkin ada presiden dua? Iya, lah ada kok. Presiden Amerika, Presiden Indonesia kan ada dua. Oh, itu bukan. Maksud gue, itu dalam satu negara itu masa presiden itu dua. Oke. Ini, Mahadewa biasa, bro. Tunggu sebentar. Tunggu-tunggu sabar. Begiliran saya, bro. Mahadewa itu biasa. Kan, Jokowi adalah presiden. Mahadewa diangkat menjadi presiden negara lain, kira-kira Mahadewa dan Jokowi itu punya derajat yang sama enggak? Nah, ini kan negara kan banyak. Kalau dunia kan cuma satu. Jawab. 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 Iya, sama kita sama-sama presiden. Berarti presidennya banyak kalau begitu. Iya kan? Presiden Amerika, Bang Jo, Presiden Kolumbia, lu Presiden Makassar. Berarti presidennya banyak kalau begitu. Nah, jadi yang... Presiden memang banyak kok. Di dunia ini bukan presiden, bukan hanya satu. Kalau soal karir. Iya, betul. Presiden bukan satu. Oke, oke. Saya tengah ya. Memang gelar presiden itu banyak. Tapi di tiap negara, itu cuma satu presiden. Biar jelas. Oke, lanjut. Oke. Sekarang gelar. Mahadewa ini suka memotong orangnya ini. Nah, jadi... Saya di sini monitor loh. Nggak suka memotong. Dua-duanya saling memotong. Iya, jadi... Kalau kita baru bicara, bro. Jadi, jangan kamu lying ya. Oh, Dewa memotong. Bukan. Kamu juga memotong. Dewa juga memotong. Sama-sama memotong gitu loh. Jadi, jangan membenarkan diri kamu sendiri ya. Wah, Pak. Saya menghargai Dewa ketika dia berbicara. Iya, sama. Dewa juga menghargai kamu. Udah, lanjut. Oke ya. Nah, jadi... Kalau kita berbicara tentang Yesus dan Bapak Yesus lebih kecil, Bapak lebih besar, itu semua hanya soal karir. Ketika Yesus selesai melakukan pekerjaannya, dia berkata bahwa aku berkuasa di bumi dan di sorga. Matius 28. Dan Yesus dengan jelas menyatakan itu, bro. Nah, jadi... Yesus dengan terang-terangan berkata di dalam Matius, kita Matius bahwa... Seorang murid tidak lebih tinggi daripada gurunya. Tetapi ketika murid itu menjadi guru, maka mereka berdua itu menjadi setara. Jadi, ini kita hanya berbicara tentang karir. Seperti apa yang tadi sudah saya contohkan kepada Anda. Anda sebagai rakyat biasa. Tetapi ketika Anda menjadi presiden negara lain, maka karir Anda dan karir presiden lain itu menjadi setara. Kalian semua menjadi setara dalam Al-Khalil. Yaitu kalian sama-sama adalah presiden. Berarti banyak, bro. Sebentar, tunggu dulu. Jangan dipotong. Yang lainnya tahan ya. Jangan dipotong ya. Yang lainnya cuma Mas Dewa dan Mas Demian. Yang lainnya tahan. Silahkan. Dari awal, bro, saya menjelaskan. Bukan tentang karir, tetapi tentang sifat keilahian sebagai wujud. Yaitu Yesus yang bagi Sang Firman adalah Allah. Dan juga Sang Roh Allah yang kekali itu juga adalah Allah. Nah, jadi yang Mahadewa kutip itu adalah tentang karir atau pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Yang dimana karirnya itu tidak lebih besar daripada Bapak. Itu tentang karir ya. Bukan tentang sifat keilahiannya. Nah, mungkin bisa dipahami oleh Mahadewa. Nggak bisa dipahami begini. Dalam setiap negara, kita banyak yang namanya negara ya. Dalam setiap negara, presidennya cuma satu. Pemimpin itu satu. Tidak mungkin yang namanya dalam setiap negara itu pemimpin ada dua, ada tiga. Itu logika. Karena di alam semesta ini, pencipta alam semesta itu pasti cuma satu. Cuma satu. Cuma yang mana ya? Ya, tapi kan. Karirnya kan ada banyak. Yesus diberikan kuasa sama Bapak. Nah, sekarang yang memberikan, Yesus diberikan kuasa sama siapa? Nah, sekarang saya tanya balik ya, Bro. Yesus diberikan kuasa sama siapa? Tunggu, sekarang saya tanya. Yesus diberikan kuasa sama siapa? Tunggu, jangan mengelihkan dulu masa kamu sendiri yang induksi saya. Segini rumpah-rumpah, Bro. Ya, Yesus diberikan kuasa sama siapa? Kamu ini sebenarnya bisa menjawab nggak? Kalau kemasa kerjaan kamu cuma bisa bertanya tetapi tidak mau ditanya. Kan pertanyaan gue itu selalu mudah, gampang. Baik, saya tengahin ya. Saya tengahin Demian sama Mas Tiba. Mas Tiba. Pertanyaannya, coba diulangi. Satu kali aja. Siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus? Oke, terima kasih. Sekarang dijawab, Demian. Iya, oke. Jadi kalau di dalam Matius 28 itu, Yesus berkata bahwa, Kepada aku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Nah, bukan berarti ada yang diberikan kuasa, tetapi dia sedang menunjukkan. Dia adalah satu pribadi. Masih lu, Demian. Lu udah ditulis gitu jelas kok, Demian. Lu udah ditulis gitu jelas kok, mutar lagi. Jangan dipotong dong. Ini perlibatan saya dengan Mas Dewa ini. Oke, oke. Cuman gue bingung ngeliat lu gitu. Maksudnya dari dulu bahannya itu-itu aja. Udah jelas banget pun masih mau diputar sana-putar sini lagi. Enggak, enggak. Karena kayak yang pertama ya. Ini Demian. Dia sama kayak negara mungkin. Ada presiden, ada Perdana Menteri gitu ya. Jadi di satu negara ada yang presiden paling tinggi, Perdana Menteri nomor dua. Mungkin ada yang kebalikan. Ya gitu, Yesus tuh ya cuman bawahannya gitu. Tunggu dulu, tunggu. Tadi kan saya membahas tentang karir, bro. Baru bawa karir di dalam orang, karir setiap orang itu mempunyai karir ada yang sama, ada yang berbeda. Sama seperti Yesus dan Bapak mempunyai karir ada yang sama, dan juga ada yang berbeda. Maksudnya kan seperti itu. Nah, tadi pertanyaan Mada Dewa kan gini. Memberikan kekuasaan kepada Yesus. Memberikan itu kan. Lu jawabannya beda-beda loh. Orang kristian semua sepakat yang memberikan kekuasaan itu, Bapak udah selesai gitu. Ngapain lu putar-putar? Aduh, tunggu dulu. Sekarang diam dulu. Makan jangan dipotong. Nah, jadi kalau dalam iman kristian itu, bro, kan kami tidak percaya bahwa Allah itu satu pribadi. Nah, ketika Yesus berkata di dalam Matius, apalagi saya sebagai penganutri tunggal kan, nah, jadi ketika Yesus di dalam Matius 28 menyatakan bahwa kepada aku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di solga, dia dengan terang-terangan telah menyatakan bahwa dia sebagai satu pribadi yang maha kuasa setara dengan sang Bapak. Maksudnya kan seperti itu. Nah, sekarang giliran saya, bro, masa kalian giliran ketika Yesus diberikan? Oke, tahan dulu. Itu Mas Dewa sudah puas dengan jawabannya? Lah, itu namanya kalian? Enggak, enggak. Kalian enggak boleh seperti itu, bro. Ini moderaturnya juga enggak adil. Enggak adil bagaimana? Saya tanyakan dulu Mas Dewa. Mas Dewa puas apa enggak? Enggak puas gitu. Jelas Mas Dewa enggak puas ini. Iya, kalau jawabannya itu enggak puas, kan. Kalau jawabannya itu memuaskan, memuaskan, saya tidak akan bertanya lagi. Berhubung jawabannya tidak memuaskan, makanya kita bertanya. Nah, itu. Itu pertanyaan Anda. Kalian pernah katakan bahwa ketika orang menjelaskan keimanannya, mau tidak mau, kalian harus menerimanya. Dan yang akan menilaikan... Ya, kalau misalkan secara akal, bisa diterima. Kalian sudah menolak. Kalian sudah menolak ucapan kalian sendiri. Kalau misalkan, Damian, kalau misalkan itu bisa diterima secara akal, kita akan menerima. Tapi kalau misalkan ternyata jawabannya ngebulat, jadi kita berhak untuk membantah. Tunggu, itu urusan kamu. Mau kamu terima atau tidak, itu urusan kamu. Ngerti enggak? Makanya di sini gue ngajarin. Ngajarin lo, supaya lo itu jangan ngebulat. Jawabannya itu mudah loh pertanyaan gue. Siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus? Kita di sini diskusi, bukan saya tidak menyuruh. Baik, saya tengok dulu. Mas Dewa kan tadi enggak puas. Sekarang Mas Dewa bertanya, jawab sendiri. Apa yang memuaskan Mas Dewa? Silahkan Mas Dewa. Ya begini, pada saat ketika Yesus diberikan kuasa, itu yang memberikan kuasa adalah Bapak. Jadi siapa Tuhan yang sebenarnya ini? Ketika Yesus sudah diberikan kuasa oleh Bapak, apakah Bapak masih berkuasa? Tentu sudah tidak. Kemana Bapaknya ini? Betul tidak? Karena kekuasaan, segala kuasa yang dipunya sama Bapak, diserahkan kepada Yesus. Berarti Bapak sudah tidak berkuasa lagi di sini. Nah sekarang pertanyaannya, Bapaknya ini kemana? Apa Bapaknya pensiun? Ya, sekarang giliran saya ya, Bro. Belum, belum, belum meres. Belum meres. Belum. Oke, yaudah, yaudah. Kalau gitu, kalau kalian... Sekarang giliran kamu, tak kasih kesempatan untuk bertanya. Ya, oke. Ya, sekarang giliran saya, intruksi Islam. Tolong Anda buktikan, Bro, sesuai dengan pernyataan Anda yang tadi. Saya pikir mungkin Anda ngomong dari tadi, ngelantur sana-sini, karena nggak bisa jawab. Sekarang buktikan bahwa Iblis itu adalah malaikat menurut Quran. Yang membangkanglah istilahnya. Oh, pertama begini. Allah menciptakan alam semesta. Allah menciptakan seluruh makhluk. Oh, dalilnya ada. Ada yang bisa share screen nggak? Yang menyatakan kalau Allah menciptakan seluruh alam semesta. Dalil ya? Iya, itu kalau mencakup alam semesta, termasuk. Kok jawabannya mudah kok di Islam. Dalil, dalil. Bentar, bentar, bentar. Kalau bisa share screen. Yesus diberikan kuasa. Mantap, Pak. Ada yang bisa bantu nggak share screen? Saya bantu ya, saya bantu ini. Add, add, add. Allah menciptakan segala sesuatu. Ini dilihat di screen. Nih. Di surat Anbia ayat 30. Nah, itu di luar pertanyaan saya. Saya ulang lagi ya pertanyaan saya. Apa perlu saya ulangi? Oke, oke. Dimana tadi maha dewa ini dengan jelas, dia menyatakan bahwa iblis itu salah satunya adalah malaikat yang membangkang melawan Tuhan. Nah, buktikan. Dalilnya mana? Kalau misalkan di situ dijelaskan, Allah menciptakan segala sesuatu, ya termasuk iblis, termasuk malaikat. Malaikat yang berubah jadi iblis, ya itu sudah jelas. Oke, memang dalilnya. Dalilnya? Dalilnya udah disebutkan. Di situ nggak menjelaskan bahwa malaikat itu dia adalah iblis yang membangkang. Oh, penjelasannya itu adanya nanti dilain lagi itu. Tidak ada di hati. Kalau orang udah cerdas ya, yang menciptakan seluruh alam semesta, termasuk iblisnya, itu Allah. Betul nggak? Kalau orang itu cerdas berpikir, berarti dia bisa tahu. Yang menciptakan iblis, yang menciptakan malaikat itu adalah Allah. Begitu. Daripada Maha Dewa ngeles, karena lo nggak cerdas. Nggak cerdas. Dari Maha Dewa ngeles, kalau misalkan lo cerdas, lo bisa tahu. Kalau misalkan Allah itu menciptakan segala sesuatu. Mudah di musuhnya. Ketahuan, ternyata Maha Dewa nggak bisa jawab. Kok nggak bisa jawab? Kita sebutkan surat al-hajir, ayat 27, nih. Baca, baca. Kalau gue nggak bisa self-screen. Tolong bacakan. Baca dong. Baca dong, Mimian. Belajar. Surat al-hajir, ayat 27. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Tuh. Terus? Ya itu. Nah, mana malaikatnya? Kamu tanyakan tadi apa? Jin kan? Bukan jin, tapi malaikat. Oke. Yang lain, share screen. Jangan tertawa dulu. Iya, kalau Muslimah gampang, menjelaskannya gampang. Gampang, nggak konsisten kamu ini, Maha Dewa. Dari tadi kamu ngiris karena nggak bisa jawab. Bukan, nggak bisa aja, kok nggak bisa self-screen. Nggak bisa self-screen. Ya? Tuhan Yesus menciptakan iblis. Ngimpi lu. Nggak bro, jangan ngiris dulu. Jangan ngiris. Santai-santai. Ngimpi lu, ngimpi. Kalau ngimpi bangun. Kalau ngimpi bangun. Tuhan Yesus menciptakan iblis itu salah satunya malaikat yang membangkang atau melawan Tuhan. Atau malaikat jahat lah. Nah makanya saya bingung ini dan minta di mana dalilnya. Ayatnya di mana? Tadi Dewa bilangnya dalam golonganjin bro. Nggak, nggak. Saya bukan tuli. Kita juga dengernya Bang Dewa bilangnya golonganjin. Sekarang begini Demian. Kalau iblis diciptakannya dari mana? Dari asalnya dari mana? Loh, loh, loh. Pertanyaan saya kan tadi itu kamu jawab begini bro. Salah satunya, iblis itu salah satunya dia menciptakan malaikat yang memberontak lah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya itu malaikat. Ya itu betul malaikat. Iblis juga disebut sebagai iblis kata kamu. Nah sekarang saya tanya di mana ayatnya? Ya itu kan iblis diciptakan dari mana? Pengen nanya. Asal iblis itu dari mana? Tadi kan sudah saya jelaskan menurut Alkitab. Ini logika kamu kok nggak cerna gitu. Kan gue tanya, iblis diciptakannya dari mana? Dari api? Ya udah itu, ayatnya udah. Emang malaikat diciptakan dari api? Malaikat dari cahaya. Nah berarti ketika kamu mengatakan bahwa iblis itu salah satunya malaikat yang memberontak, itu berarti nggak sesuai dong? Tampilkan screen-nya tadi. Gak lucu ini sudah jelas di surat Al-Hajir itu loh. Ayat 26-27. Itu lihat tuh. Jin diciptakan dari api menurut Quran. Gimana dengan malaikat? Malaikat diciptakan dari cahaya. Berarti Maha Dewa bohong. Masalah bohong gimana tuh itu? Ini belum selesai ini. Ini masih banyak pertanyaan saya. Al-Kafi Al-50, bro. Itu memang C dari jin. Keselir. Hasil-hasil itu dulunya. Iya. Itu ada di Al-Kafi Al-50. Silahkan tunjukin, tunjukin. Terus kalau sudah ditunjukin, kamu mau apa? Iya. Itu kan tanggung jawab kalian mau saya terima. Iya, gak apa-apa, tunjukin. Nanti gue minta tunjuk juga kalau Yesus langsung yang menciptakan Iblis. Iya, betul. Baca. Baca tapi lu ya. Benemian benar. Al-Kafi. Ya tunjukin, tunjukin. Oke. Gini aja, gini aja. Kalau si Demian gak percaya, coba diketik aja surat Al-Kafi itu. Jangan cuma mau memaksa untuk menjawab, tapi gak bisa. Oh, enggak. Ini kan kita sudah menjawab. Belum, belum. Saya belum menemukan buktinya. Kalau kamu gak menemukan, berarti hatimu masih tertutup. Ngilis lagi. Kok ngeles itu gimana, kok? Oh, di sini sudah jelas. Al-Kafi Al-Kafi ayat 50. Dan ingatlah. Mana-mana-mana-mana. Terjemahan arti. Dan ingatlah ketika kami bersyukur kepada para melekat. Sujudah kamu kepada Adam. Maka sujudah mereka kecuali Iblis. Oh, ini enggak. Dia adalah golongan jin. Maka dia mendurhakkan perintah Tuhannya. Patulah kamu mengambil dia dan turunannya sebagai pemimpin selain daripada aku. Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah Iblis itu sebagai pengganti dari ala bagi orang-orang yang salim. Nah, jadikan malaikat itu kan memang bukan Iblis. Tadi kan Mahadewan menjelaskan gini. Katanya salah satunya adalah malaikat. Malaikat Bang Sajin. Gue belum ngomong. Malaikat itu Bang Sajin. Eh, Bang Sajin lagi. Itu Bang Sajin. Saya ulangi perkataan Mahadewan. Saya ulangi ya. Dia tadi bilang. Tadi kan saya menjelaskan tentang penciptaan setanik. Apa dan Mahadewan. Saya jelaskan, Dem. Saya jelaskan, Dem. Saya jelaskan, Dem. Saya jelaskan, Dem. Nggak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi gini. Ketakwaannya, kesolehannya, ketaatannya itu hampir sama kayak malaikat. Kalau malaikat itu makhluk yang paling taat, itu sudah bisa dibantah. Dia disuruh sujud selamanya pun dia akan sujud selamanya. Itu malaikat. Jadi asasin ini, asasin ini, ini bisa dibilang Al-Hadid. Eh, tadi saya lupa. Itu dia soleh, dia taat selama sekian ribu tahun. Tugasnya dilaksanakan semua. Udah itu. Berarti, oke, oke. Berarti Mahadewan, tarik ucapanmu dulu. Tarik, tarik, tarik. Yang tarik. Apa, tarik apa? Yang katanya iblis punya malaikat. Iblis salah satu. Bisa, bisa aja. Iya, begitu memang, Demian. Tarik, tarik Mahadewa, tarik. Ya, itu makhluk yang paling taat. Iblis itu kalau pengen tahu dulunya. Kamu bilang iblis salah satunya makhluk seperti malaikat yang membangkang. Tarik, tarik. Betul, memang betul. Betul, betul. Seperti itu. Betul, dimananya yang salah? Nah, salah. Salah dimananya? Salahnya, digunan nggak menjelaskan tentang hal itu. Itu udah dijelaskan tadi. Iya, nggak, nggak. Tadi kamu nggak dengar penjelasan dari Bang Imanis, begitu juga Bang Sul, tentang malaikat itu. Malaikat itu memang diciptakan dari apa? Dari cahaya. Diciptakan dari mana? Mahadewa bilang iblis itu salah satunya malaikat yang membangkang. Iya, memang. Memang betul. Ayat nyaman. Itu kan iblis, bukan setan tau itu. Nah, kan malaikat yang bersifat jahat pun kata Mahadewa disebut iblis. Iya, iblis. Iblis itu bagian dari, bukan bagian itu, memang malaikat itu. Iblis itu memang malaikat disebutkan dari cahaya. Karena dia membangkang, dikatakan namanya iblis. Ada yang enggak? Ada. Itu tadi, Dem. Al-Khafi tadi. Al-Khafi tadi, Ya Allah. Nah, tuh, kepada para. Suma kayak manusia, tapi dengan berbagai golongan ras. Itu sama dengan Quran Surat Al-Arab, ayat 11. Bahwa iblis itu bersama-sama, apa, golongannya dengan malaikat. Tapi bukan malaikat. Betul, beda bahan. Beda-beda bahan perciptaan. Dulu, asbabun ujulnya, iblis itu mahluk yang paling taat setelah malaikat. Demian. Iya. Kalau udah kita jelaskan di situ. Kamu paca Quran Surat Al-Arab, ayat 11. Makanya, di situ Allah menyuruh sujud kepada malaikat, termasuk kepada iblis. Karena iblis termasuk golongan malaikat, tapi bukan malaikat, termasuk golongan. Itu loh, beda ras. Bukan melebar. Karena beda penciptaan. Bukan melebar, saya sudah menjelaskan tentang sesuatu hal tentang keyakinan saya. Yang ada di dalam Al-Quran. Ini percuma. Pernyataan mas. Baca itu sekarang. Kamu sudah menampilkan ayat di Al-Quran. Nanti siapa yang ingin al itu ya. Ditutup aja. Ditutup aja ini. Yang mas Jan ditutup. Sudah sekarang gilirannya mas Dewa. Perkara kamu percaya atau tidak itu urusan kamu. Sekarang silakan mas Dewa. Udah. Udah tidak ada lagi kok ini yang mesti diperdebatkan. Sementara, panon katanya, iblis diciptakan sama Yesus. Ternyata Yesus tidak bisa menciptakan apa-apa. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Bapakku lebih besar daripada aku. Itu sudah jelas. Masa ayatnya. Lo, 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 lo. Iya kan? Lo, 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 lo. Ya padahal tadi kami udah. Oh mungkin saya pikir Mahadewa tidak mengerti penjelasan saya. Makanya dia ulang. Justru kalau misalkan gue sudah mengerti sama penjelasan lu, gue gak akan ngebantah. Nah. Namun gue tidak paham sama penjelasan. Bantahanmu, bro. Kalau gitu. Iya. Bantahanmu, bro. Begitu. Oke. Bantahanmu, bro. Itu menunjukkan bahwa lu gak ngerti penjelasan saya. Bukan. Makanya gue ngebantah. Karena gak ngerti. Kalau gue ngerti, gue gak akan ngebantah. Oke, bro. Berarti lu gak ngerti jadi lu ngebantah ya. Ya iya tuh. Gimana sih? Coba dulangin lagi Mas Dewa pertanyaannya. Mana tunjukkan kalau Yesus menciptakan makhluk yang bernama Iblis? Iya. Oke. Yoni 1-3. Ya, share screen. Tadi kan sudah share screen tuh. Yoni 1-3. Diulangi lagi kan gak apa-apa. Ya, disini sama-sama ngeliat. Dibuka aja disini. Anah Yesus menciptakan Iblis ya, Mas Diba? Pokoknya bukan hanya Iblis, tetapi segala sesuatu. Loh, loh, kok ketawa. Eh, anak-anak. Loh, dong, ketawa. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Segala sesuatu. Loh, kamu tutup ini. Belum selesai screennya dibaca. Aku kamu tutup. Ianya itu siapa? Ya, oke. Yang lainnya tahan. Iya, Sang Firman. Ya, saya bacakan ini ya. Yang lainnya tutup mic-nya. Oke. Segala sesuatu. Dan tanpa dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, jadi termasuk Iblis dan makhluk-makhluk yang lain semuanya kan telah yang diciptakan oleh dia. Clear kan? Siapa dia? Dia aja itu siapa? Sang Firman. Harusnya diciptakan dia, Sang Firman. Biarkan aja dewa dengan ini, Demian yang speak up. Nah, clear ya. Sekarang ngilirin saya. Belum clear. Belum clear. Mau Anda terima, bro. Mau Anda terima atau tidak itu urusan Anda? Oh, pasti gue bantah dong. Pasti gue bantah. Yaudah, yaudah, kata Bang Sul, biarkan Allah yang menilai. Ya, itu adalah Allah. Itu betul. Jadi, yang menyesuaikan itu adalah Bapak. Bukan Yesus. Nah, itu yang beri Yesus. Oke. Oke. Kata Bang Sul, ketika orang itu mau menjawab, mau kamu terima atau tidak itu urusan kamu, biarkan para audien yang menilai. Kamu cukup banyak pertanyaan dan kamu gak boleh lakukan. Tapi, disini banyak audien yang bingung dengan ini. Coba kalau kamu gak percaya, lihat agak chat-chat YouTube. Itu terserah, terserah mau terima. Mau bingung atau tidak bingung, terserah. Ya, pasti bingung. Berarti begini, kalau begini banyak yang bingung, artinya penjelasanmu itu masih meragukan bagi mereka di luar sana. Sedangkan kamu disini mau menyiarkan agamamu. Jadi, kalau bisa, diperjelas lagi. Biar apa agamamu bisa dikenal orang di luar sana. Gitu, Demian. Ini namanya gak konsisten ketika kalian bertanya. Bukan, bukan masalah itu. Memang saya berkata, terserah kepada audien, tapi kebanyakan audien itu 90 persen mengatakan kamu muter-muter bingung dengan apa yang kamu uruskan. Ketiganya lagi, aku berasumsi. Kalau gak percaya, lihat di live comment di Yulfi Karovisia. Oke, gini, gini. Kalau ada keterangan begitu, Bang Dul, saya minta izin berbicara. Setelah ada keterangan yang dari saya, saya bilang, terserah ya, terserah audien. Tapi audien berkata begitu masih bingung. Jadi, di sini diharapkan kamu bisa menjelaskan yang lebih, apa ya, lebih sistematis. Sertematis begitu loh. Nah, setelah dua, tiga kali penjelasanmu audien berkata masih bingung, ya berarti ajaran kamu gagal dipahami oleh orang luar begitu. Iya, makanya saya katakan bro, ketika kita menjelaskan keimanan saya, keimanan kita, dan orang-orang masih bingung, ya itu urusan mereka. Ya, berarti kamu masih menerima ya. Orang-orang di sana gak menerima, kamu oke-oke aja ya. Yaudah, kalau ajaran kamu begitu ya sudah. Demian, kamu kan luar apa? Biar, jangan dulu Mas Ade, tahan dulu. Saya cuma meluruskan aja di sini. Silahkan Mas Dewa. Atau Demian, silahkan. Iya, saya giliran bertanya ya bro. Ya, silahkan. Di surah 7-16 bro, iblis diberikan waktu oleh Allah untuk menyesatkan manusia. Surah 7-16, perlu dibuka. Gak usah, gue udah tahu kok itu. Nah. Gue udah tahu. Emang diberikan izin? Iya, oke. Nah, dan surah 7 ayat 178, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala itu yang menyesatkan lo. Loh, ini kan pekerjaan Allah dan juga iblis kan kok sama sih? Pekerjaannya kok sama-sama menyesatkan? Tampilkan dulu ayatnya, tampilkan. Gue baca apa-apa yang menuju ya. Surah 7 ayat 14-16. Saya tunjukkan ya. Surah 7 itu apa? Surah 8 apa? Enggak, enggak. Ini, cuman tahu ini aja lah. Tahu nomornya. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Alah berfirman benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Iblis diberikan waktu untuk menyesatkan manusia. Nah, surah 7 ayat 178. Surah 7 ayat 178. Terus, 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 terus. Ini apa sih merosok begini, Mikmu, Demian? Iya, ini, ininya. Oke, ini saya screen ya. Nah, ini pekerjaan Allah dengan pekerjaan Iblis. Ini sama, itu sama-sama menyesatkan. Nah, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka mereka lah orang-orang yang rugi. Pekerjaan Allah dan pekerjaan Iblis sama. Sama-sama menyesatkan manusia. Oke, jadi kamu membuat kesimpulan di dua ayat itu. pekerjaan Iblis dengan pekerjaan Allah itu sama. Sama-sama menyesatkan begitu. Iya. Oke, terima kasih. Sekarang silakan, Mas Dewa. Saya akan lagi baca asbabun nejulnya dulu, Dewa. Oke. Soalnya, dalam Al-Quran itu, Dewa harus hati-hati mengenai soal penjelasan. Betul. Tadi surat Al-Arab ya, surat Al-Arab bukan? Agak-agak mendekat sedikit, Mas Dewa. Agak mendekat sedikit. Terlalu kecil. Surat Al-Arab bukan? Surat Al-Arab bukan tadi? Iya. Al-Arab. Al-Arab ayat? Al-Arab ayat 4 sampai 16. Ayat 4 sampai 16. 14 sampai 16. 4 ayat 14 sampai 16. Bentar. Surat 7, 14 sampai 16. Surat 7. Ada yang bisa itu dulu nggak? Jawab dulu nggak? Dewa lagi cari-cari dulu. Dewa soalnya takut kalau soal Al-Quran. Ya, silakan teman-teman di sini yang mau membantu Mas Dewa untuk menjawab tentang buah pertanyaan tadi. Begini, begini. Kamu tampilkan dulu ayatnya yang tadi. Oke, oke. Yang apa? Yang menyesatkan itu Allah menyesatkan itu kamu tampilkan dulu ayatnya. Iya, oke. Oke, santai-santai. Nah, ini saya masih bingung ini dengan ayatnya. Seolahnya belum ada yang bisa memberikan penjelasan yang jelas. Jangan dicotret, Demian. Nggak usah dicotret-cotret. Sudah, itu. Nah, sekarang begini. Kamu baca itu ke barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjukan. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka mereka lah orang-orang yang rugi. Nah, di sini Allah kan menciptakan iblis untuk menyesatkan ente. Nah, ketika ada petunjuk ke ente, ente malah berpaling. Makanya datanglah setan untuk menyesatkan. Di sini Allah tidak salah ketika mengucapkan bahwa dan barang siapa disesatkan Allah. Karena apa? Iblis ciptaan Allah kan? Untuk menggoda manusia. Nah, ketika ente datang petunjuk, ente tidak mau mengikuti jalan yang benar, jalan yang lurus. Malah jalan yang bengkok, jalan iblis yang kau ikuti. Ya, berarti ente mengikuti jalannya si iblis. Karena apa? Allah tidak salah menyebutkan bahwa Allah yang menyesatkan. Karena apa? Iblis ciptaan Allah. Sudah jelas di situ. Sebagai apa? Nah, di sini. Sebagai apa? Kenapa? Seperti itu. Allah untuk memberi hadiah kepada manusia. Ujian kepada manusia. Cobaan kepada manusia. Untuk mendapatkan surganya. Surga itu mahal. Itu maknanya di sana. Nah, makanya kita realitasnya lihat, ujian yang benar-benar hebat akan mendapatkan hadiah yang hebat. Makanya kan di dalam ujian itu ada pilihan ganda. Ada yang jawabannya salah. Ada jawabannya ragu-ragu. Ada jawabannya yang benar. Nah, kamu tinggal pilih. Kamu memilih yang benar atau yang salah. Sudah cukup itu jawabannya. Sudah kan? Konteksnya sudah cukup kan? Nah, kalau kamu mendapatkan ujian. Kalau kamu mendapatkan... Yang penting sudah menjelaskan, Mas Adi. Sudah, silakan. Tadi, tadi. Karena demian mau menerima atau tidak itu urusannya. Audien di sana, di platformnya juga 90% menerima atau mengetahui dan memahami ayat itu konteknya bagaimana. Karena kita sebagai muslim memang dipelajari dan mempelajari di samping ulama-ulama kita yang memberikan keterangan. Nah, itu begitu. Ya, silakan. Silakan. Kamu sanggah? Enggak. Saya sebenarnya bisa menyangka, tapi enggak usah. Silakan, sanggah aja. Sanggah aja, enggak apa-apa. Enggak, enggak. Enggak usah. Begini, Bang Jul, rekan-rekan. Kalau kita mau menafsirkan Al-Quran, dewa ini paling takut. Jujur aja. Paling takut dapat pertanyaan itu Al-Quran. Allah alam sholam. Kalau misalkan salah, itu menyesatkan itu. Kalau mau sesat, biarlah dewa sesat sendiri. Tidak mau bawa-bawa orang. Tetapi kalau untuk memporak-porandakan bibel, dewa siap. Silakan, Mas Dewa, untuk diporak-porandakan itu si bibelnya apa yang perlu ditanyakan di bibel. Enggak, enggak. Nanti dulu. Ada kontradiksi, ataupun ada sebuah pertanyaan yang betul-betul membuat Mas Dewa ini. Oh, ini Injil salah. Oh, ini bibel salah. Silakan diunggakuan di sini. Biar Demian yang menjelaskan. Iya, oke. Saya tegaskan ya. Tunggu sementara. Bukan, bukan kamu yang tak izinkan. Mas, kamu sudah bertanya, kami sudah menjawab. Apapun itu jawaban kami, terserah kamu menerima apa. Enggak. Sekarang kan gilirannya dewa. Iya, oke. Dewa berkata, dewa berhati-hati banget dalam menafsirkan sebuah ayat di Al-Quran karena keilmuannya enggak ke sana. Sekarang Mas Dewa itu ada sebuah perkataan. Mas Dewa itu melihat dan bisa memperondakan bibel, silakan Mas Dewa membuka dalil atau ayat di bibel yang menurut Mas Dewa ini aneh atau kontradiksi. Silakan Mas Dewa. Iya, oke. Saya tambahkan sedikit dulu. Jadi kan... Enggak usah ditambahkan. Kamu tadi tak kasih, tak suruh komentar tentang jawaban kami. Kamu tidak mau menjawab. Sekarang gilirannya dewa. Bukan tentang itu. Tadi kamu tak suruh, tak kasih kesempatan untuk mengkontor ataupun menjawab pertanyaan kami. Kamu enggak usah, enggak usah. Sampai dua kali kita mau memberi peluang kepada kamu. Iya, jadi begini, bro. Kamu kan diam. Nah, sekarang gilirannya dewa. Silakan Mas Dewa. Supaya apa? Supaya menjarahkan. Bukan begitu. Kami sudah, saya sudah memberi kesempatan kamu untuk mengkontor jawaban kami. Tapi kamu berkata tidak, tidak. Berarti kan kamu sudah cukup. Entah itu kamu terima atau tidak. Nah, sekarang gilirannya dewa. Iya, oke. Silakan Mas Dewa. Pertanyaan itu banyak ya. Itu banyak. Tapi banyak. Tidak ada satupun pertanyaan yang dijawab. Yang dijawab sesuai dengan akal itu tidak ada. Sampai jawabannya itu harus membulat gitu kan. Begini sajalah pertanyaan dewa. Di dalam Matthew 5, ayat 20. Jika keagamaanmu tidak lebih benar dari keagamaan ahli Taurat, kamu tidak akan dapat masuk surga. Itu ayatnya jelas ya. Nah, keagamaan ahli Taurat itu menyembah berapa Tuhan? Itu aja. Iya, oke. Biar nggak diulang-ulang nanti nanti. Iya, oke. Terus kesimpulan apa dari pertanyaannya Mahathirwa tadi? Kesimpulannya adalah, dia bertanya bahwa yang disembah di dalam Taurat itu, Tuhannya berapa? Iya kan? Berarti kamu bisa menyimpulkan ya pertanyaannya. Mohon nggak dijawab. Bisa. Nah, jadi kalau di Taurat itu mengajarkan Allah yang Esa. Ya, Allah yang Esa. Jelas kan? Cukup, cukup. Ya udah. Allah yang Esa satu berarti intinya kan. Betul nggak? Iya, benar. Ya sudah. Sekarang nama Tuhannya siapa? Di dalam Taurat, dengan jelas menyatakan bahwa Allah itu Esa yang pertama ya. Yang kedua, Allah di dalam Taurat belum menyatakan namanya siapa. Dalam arti, Yod-Heh-Faf-Heh itu adalah nama dari wujudnya. Wujudnya, bukan nama dari pribadinya. Tuhan Kristen siapa? Tuhan Kristen siapa? Tuhan Kristen. Yes, Tuhan Kristen adalah Yesus Yod-Heh-Faf-Heh yang telah menyatakan nama dari pribadinya. Mimpi, mimpi. Nggak usah bilang Yod-Heh-Faf-Heh. Aku datang membawa nama Bapakku. Di dalam Taurat mengatakan bahwa Taurat mengatakan namanya. Nama Tuhannya siapa di dalam Taurat? Tadi kan sudah saya jawab. Yod-Heh-Faf-Heh. Di dalam perjanjian baru, nama Tuhannya siapa? Oke, jadi di dalam perjanjian lama bro, saya ulangi sekali lagi ya. Nama dari wujud, bukan nama dari pribadi. Tidak ada di dalam perjanjian baru, Yesus berkata, aku datang membawa nama Bapakku. Nah, berarti di dalam perjanjian lama menyatakan tentang nama dari... Ayat berapa? Ayat berapa? Oke, oke, oke. Tentang Yesus berkata, dia datang membawa nama Bapak kan? Ya, ayat berapa? Oke. Lihat. Yang membawa nama Bapakku. Itu mitmu, tolong diperbaiki kemerosok di sini, Damian. Oh. Ah, digukil aja. Aduh, HP saya sudah panas ini. Aku membawa nama Bapakku. Di mana ayatnya? Tunggu. Membawa nama Bapakku. Ada koyatnya santai. Yonis, aku datang. Yonis 5 ayat 43. Saya screen ya. Yonis 5, yang 4. Yang 4. 43. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Jelas kan? Balik lagi, balik lagi, balik lagi. Aku datang. Dalam nama Bapakku. Aku datang dalam nama Bapakku. Bukan membawa nama. Lu kan udah memelintir ayat sendiri. Itu kan dalam nama. Kenapa kamu memelintir, membawa? Antara di dalam dengan di dalam dengan membawa sama enggak? Tunggu. Aku datang dalam nama Bapakku. Nama Yesus itu adalah nama Bapak. Di dalam nama Bapakku. Lu kan tadi ngomong membawa. Gimana sih? Yang gue tanya, mana ayatnya? Yesus membawa nama Bapaknya. Jangan ada kesan, kita mengeroyok ya. Di sini ada Dewa dan Demian. Jangan lupa. Jangan lupa. Mampet kuat aja. Oke, jadi jelas ya. Nama Yesus itu adalah nama Sang Bapak. Yesus datang dengan nama Bapak. Tidak sama itu dudukannya. Loh, loh. Oke, jadi apa yang harus dipermasalahkan lagi nih? Nah, sekarang di dalam nama Bapakku. Ya kan, di dalam nama Bapakku. Mas Adediong, tolong tahan ya. Jangan ada kesan kita mengeroyok. Ini Mahadewa dengan Demian. Oke, oke, oke. Kalau Mas Adediong mau membuat diskusi dengan Demian, nanti tidak kasih ruang dan waktu. Yang lainnya tidak suruh memiut. Tidak enak teman kita sedang berdebat, kita menyerobot gitu ya. Hormati Mas Dewa. Kecuali Mas Dewa. Bantuan untuk share screen atau apa, boleh. Silahkan Mas Dewa. Pemegang Taurah, dari sekarang, dari zaman dulu sampai sekarang, menuhankan Tuhan yang benar, yaitu Yod-Heh-Papeh, betul Hashim. Tetapi tidak ada yang pemegang Taurah yang menuhankan Yesus itu tidak ada. Yesus, Tuhannya Kristen. Bukan Tuhan alam semesta. Nama Tuhan Kristen itu Yesus. Sedangkan di dalam Taurah, disebutkan kalau nama Tuhannya adalah Hashim. Kedudukan antara Yesus dengan Hashim, itu sangatlah berbeda. Yesus sebagai utusan, Hashim sebagai Tuhan. Itu aja mudah kok, gampang kok. Oke. Jadi, buat Mas Dewa, Om Dewa, ya, clear ya jawaban saya, mau Anda terima atau tidak? Ya, clear juga jawaban saya, mau Anda terima, tidak pun terserah. Ya, ya, enggak usah. Enggak usah. langsung menengkapi ke yang-yang lain. Ya, jawaban ente kan enggak bisa dibantah. Jawaban gue pun jangan dibantah juga, clear juga gitu. Ya, clear. Dia yang menilai gitu. Iya, oke. Giliran saya atau gimana? Saya terserah. Iya. Jangan-jangan dulu. Mas Demi,